Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 2 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita akan melanjutkan pembahasan ke halaman 37. Yang bagian B, isilah dengan jawaban yang ada pada kota. Kota yang di sebelah kanan maksudnya. Nomor 1, gunung-gunung yang saling berdekatan membentuk pergunungan. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kenampakan permukaan bumi seperti pada gambar disebut gunung. Nomor 3, cekungan yang luas dalam digunami air tawar dan terletak di daratan disebut danau. Nomor 4, tiruan bumi yang ditunjukkan gambar berikut disebut global. Nomor 5, daerah hilir sungai terletak di dekat laut. Kita lanjutkan ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang kenampakan alam? Nah, nomor 1, jawabannya segala sesuatu yang ada di alam. Nomor 2, apa bukti bahwa permukaan bumi tidak rata? Buktinya bumi terdiri atas daratan dan perairan. Nomor 3, tuliskan tiga nama selat yang ada di Indonesia. Contohnya, selat Sunda, selat Karimata, dan selat Madura. Nomor 4, tuliskan dua nama gunung aktif di Indonesia. Jawabannya, Gunung Merapi dan Gunung Sinabung. Nomor 5, tuliskan empat macam bentuk perairan. Contohnya, laut, kemudian rawah, sungai, dan danau. Kita lanjutkan ke halaman 38, yaitu soal pengayaan. Buka buku halaman 38. Nah, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar kenampakan alam di bawah ini. Ada dua gambar, yaitu A dan B. A, apa nama kenampakan alam pada gambar A dan B? Yang A adalah gambar sungai. Dan yang B adalah gambar danau. Pertanyaannya B, tuliskan manfaat penampakan alam pada gambar A dan B. Jadi, manfaat gambar A atau manfaat sungai, yaitu... Sebagai sarana transportasi, irigasi, dan pembangkit listrik. Sedangkan manfaat dari gambar B atau danau, yaitu... Sebagai tempat wisata, irigasi, dan budidaya ikan air tawar. Yang A, apa nama kenampakan alam pada gambar A dan B? Di sini juga ada dua gambar. Gambar A itu adalah pantai. Dan gambar B itu adalah bukit. Pertanyaannya B, tuliskan masing-masing tiga contoh kenampakan alam seperti yang terdapat pada gambar A dan B di Indonesia. Contoh pantai. Contoh pantai atau gambar A yang ada di Indonesia yaitu... Pantai Cermin, pantai Kuta, dan pantai Raja Empat. Sedangkan contoh bukit yaitu gambar B yang ada di Indonesia yaitu bukit bintang, bukit cinta, dan bukit asa. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Bye! Bye! Ili Kraut